Intro Shalom Jemaat Sholafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam We Are Sholafideh Edisi Pelajaran Sholah Sahabat Dewasa Hari ini hari minggu Dengan judul Konflik Terakhir Kitab Wahyu Mari kita baca Wahyu 14 ayat 7 Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembalah dia yang telah menjadikan langit dan bumi Dan laut dan semua mata air Pekebaran Kitab Wahyu Lebih dari sekedar simbol-simbol samar Binatang aneh dan gambar asing Kitab ini menyampaikan kebenaran kekal Yang diberikan oleh Allah yang perlu kasih kepada generasi air zaman Konflik antara Kristus dan Iblis Yang dimulai di surga Mengenai penyembahan Akan mencapai puncaknya Dalam soal penyembahan Dalam Wahyu Penyembahan dan penciptaan Sangat erat kaitannya Wahyu 14 ayat 7 Mengajak kita untuk menyembah Tuhan Sebagai pencipta Di dalam konteks evolusi yang telah menggemparkan dunia selaba Dua abad terakhir Hari Sabat adalah pengingat identitas kita Sebagai makhluk penciptaan Sabat menegaskan bahwa kita adalah ciptaan Dan pencipta layan menerima kesetiaan dan penyembahan kita Ini adalah salah satu alasan Mengapa Iblis sangat membenci hari sabat Menyembah pencipta dengan menaati perintah Allah Bertentangan dengan penyembahan binatang Allah akan memiliki umat air zaman Yang tetap setia kepadanya Meskipun menghadapi perlawanan Dan penganiayaan terbesar dalam sejarah Wahyu 14 ayat 12 menyatakan Bahwa pengikut setia Yesus Akan memiliki iman Yesus Yaitu iman yang mendalam Yang percaya Tanpa melihat dan bertahan Meskipun tidak mengerti Iman ini adalah hadiah dari Yesus yang kita terima Dengan iman Dan akan membawa kita Melalui konflik yang akan datang Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!